Intro Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Alvian, Bak Penum Divisi Humas Mabes Polri membuka kegiatan konferensi pers kasus vintage Vicar Teknologi Indonesia dengan nama Vilon di Gedung Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri, Jakarta Raku yang juga sebagai penyuplai dana mengintimidasi kepada kliennya yang telat membayar salah satunya dengan ancaman asusila melalui pesan di handphone Dari hasil pengembangan dan kerjasama, Dirti Pit Si Berbares Krim berhasil menangkap keempat orang tersangka yang bernama Indra, Panji, Roni, dan Wahyu pada waktu dan wilayah yang berbeda Kasubdit 2 Direkturat Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri, Kombes Pol Rikinaldo Hairul menjelaskan PT Vicar Teknologi Indonesia mempunyai server aplikasi yang terletak di daerah Zhejiang, China dengan hosting server di Arizona dan New York, Amerika Serikat Operasionalisasi Vilonnya itu tidak terdaftar di ujikan, fintechnya itu dan servernya di luar dia pakai perusahaan PT Pikat Indonesia, makanya dia punya rekening kalau dia tidak daftarkan pakai perusahaan dia tidak ada rekening makanya dia ada rekening, bisa buka virtual account jadi bisa koordinasi dengan Payment Gateway untuk pembayaran dan untuk misalnya nasabah mau membalikan uang dia tidak membalikan uang ke rekeningnya Vilon, tapi ke rekeningnya Payment Gateway dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata